oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kesayangan kita channel planters elnata garden and plantation pada kesempatan kali ini kita akan memancari asisten kebun langsung ya teman teman kita spill spill apa apa aja fasilitas dan gaji dan kenapa mau jadi asisten kebun oke langsung aja kita tanya abang namanya siapa bang nama saya Iki Doni asal mana bang ya saya dari Provinsi Riau sekarang kerja di Kalimantan ya bang kenapa bang mau jadi asisten ini rezeki pekerjaan saya saya dulu cita-cita saya sebagai polisi tapi jamannya jalan hidup jalan hidup kita begini ditunjang dengan sekolah kita ya sekarang kita jalanin ya kerja sebagai asisten kalau tau jurusan kuliahnya jurusan apa dulu saya alumni dari Universitas Riau Fakultas Pertanian Jurusan Teknologi Pertanian oh iya ya berarti teknologi pertanian bisa masuk ke perkabutan jadi asisten ya bang gak agronomi aja ya sebenarnya lebih tepatnya harus agronomi kalau jurusan saya ini harus banyak belajar lagi dari dasar-dasarnya ya untuk para adik-adik yang mau menjadi asisten lebih bagus dari jurusan agronomi oke oke jadi kalau untuk masuk ke jadi asisten perkebunan kita harus jurusan harusnya agronomi ya kan kalau gak kita ekoteknologi ya kan bang bisa juga dari tep karena semua kalau kita ke kebun SOP kembali lagi dari perusahaan ya kan bang oke terus bang kalau untuk fasilitas yang didapat jadi asisten kebun itu apa aja bang ya kalau ngomong fasilitas disini fasilitas untuk asisten kebun saya rasa sudah luar biasa kita mendapatkan fasilitas seperti kendaraan kalau untuk asisten di fasilitasi kendaraan bermotor seperti Honda Verja itu untuk kendaraan bekerja kita di dalam kebun ya kalau untuk fasilitas rumah kita disediakan mesh dan klinik ya klinik tempat ibadah tempat ibadah dan kita mempunyai kantor kantor divisi itu kantor pribadi lah kantor asisten wifi ada juga bang ya pipi pun disediakan disini pak pipi terus satu lagi ya yang paling kita ya kejar ya itu masalah gaji ya gaji kita menjadi goal kita disini dalam pekerja oke menarik ini kalau kita membahas mengenai gaji ya bang ya bisa gak spill-spill kisaran gaji asisten kalau dua tahun dua tahun tiga tahun gitu atau baru masuk kita berapa gajinya ya spill-spill aja lah untuk rekan-rekan teman-teman yang ada di luar sana mana tahu mau jadi asisten ya kan jauh ke Kalimantan berapa sih dapet seleri yang didapatkan gitu jauh-jauh ke Kalimantan ya kan boleh spill-spill berapa gajinya bang kisaran aja lah kisaran range antara gitu oke kalau menurut saya sih gaji disini sudah cukup saya baru bekerja bergabung di EVAN ini kurang lebih dua tahun bagi saya kalau untuk gaji yang saya dapatkan sekarang nominalnya sudah cukup saya spill gambaran aja buat adik-adik semua gaji di perkebunan ini untuk masa trainingnya kurang lebih dari 4 sampai 5 juta kalau asisten satu tahun sampai dua tahun mungkin sudah naik kisaran sampai 2 juta naiknya jadi ya adik-adik bisa gambarkan sendirilah berarti antara 8 sampai 10 juta kotor dapat lah bang ya kalau kita jumlah total semuanya dari tunjangan tunjangan yang lain bisa dapat pak bisa ya bisa pak jadi untuk adik-adik yang mau jadi asisten kebun ya kapan lagi kita baru keluar dari kuliah digaji lebih di atas 5 juta atau enggak sekitar 8 juta gitu ya jadi apalagi kalau udah jadi asisten 6 tahun karena setiap tahun kan naik golongan gitu jadi jangan takut juga kita pergi keluar pulau ini kan kebetulan kita di Kalimantan apa sih tantangan terbesar sebagai asisten di pulau Kalimantan karena kan image-nya kan Kalimantan ini Kalimantan jauh gitu kan apa kira-kira tantangan terbesar di tempat abang kerja saat inilah kalau bicara tentang tantangan sih setiap pekerjaan pasti ada tantangannya oke kebetulan tadi kameranya mati kita lanjut jadi tantangan apa yang yang sangatlah dihadapi di Kalimantan ini kalau bicara tantangan ya setiap pekerjaan ada tantangannya dan risikonya ya kembali lagi kepada diri kita kembali lagi kepada diri kita ya tantangannya sih ya tanggung jawab sih poinnya yang tanggung jawab bagaimana kita bertanggung jawab atas pekerjaan kita itu yang paling utama sih poinnya ya ya kalau sebuah pekerjaan tapi jauh dari kan abang dari Sumatera tuh kemari Kalimantan jauh kan jadi tantangan juga jauh gitu dari orang tua dari keluarga apa enggak kangen gitu kalau dibilang kangen ya kangen sih tapi namanya kita anak laki-laki kita harus bisa menghidupi seorang wanita jadi jadikan motivasi aja ya kebaran itu oh berarti untuk mencari sinamut lah bang ya ya bang benar pak oke jadi untuk para adik-adik teman-teman yang ingin jadi asisten jangan takut untuk merantau ya apalagi kalau orang bata apa perpatahnya itu kambing di kampung sendiri banteng di perantauan ya kan benar bang oke jadi oke mungkin itu saja konten kita spill-spill fasilitas gaji dan yang lain-lain semoga bisa bermanfaat menjadi gambar untuk adik-adik teman-teman semuanya jangan takut untuk merantau ya sehat semuanya kita salam planters selamat menikmati selamat menikmati